Saat kita punya alasan untuk mengeluh dan menyalahkan orang atas situasi yang terjadi, tapi kita lebih memilih untuk melihat ke dalam diri, evaluasi, dan justru mengubah internal kita, men, percaya deh, tinggal tunggu kesempatan yang lebih besar, datang dan menghampiri. Karena kunci datangnya kesempatan adalah kesiapan. Halo, Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya Rili di sini, di program Ada Apa? Beberapa waktu yang lalu, saya hadir di salah satu seminar online teman-teman, yang membahas tentang tantangan di tahun 2023. Alih-alih membahas tentang ekonomi politik di skala makro, kami para peserta seminar ternyata lebih tertarik nih untuk membahas tentang yang paling-paling mikro, yaitu tantangan anak muda di tahun 2023 dengan semua konstelasi, baik itu ekonomi, politik, mengingat ini tahun-tahun politik ya, kesehatan mental maupun kesiapan kita semua untuk ambil bagian. Nah, karena menurut Sarli pembahasannya menarik banget, jadi akhirnya video ini dibuat untuk ya sedikit nge-rap up materi diskusinya, dan nanti kalau suatu saat Sarli pribadi lupa dan pengen catch up nih, Sarli juga akan kembali ke video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita langsung aja. Ini dia 5 tantangan terbesar anak muda di tahun 2023. Tantangan yang pertama adalah duri dalam daging. Teman-teman, yang berat itu bukan saat kita dikatain oleh orang jauh, tapi yang justru lebih berat itu adalah saat kita dikatain, dijatuhkan, dikerdilkan, dan tidak dipercaya oleh orang-orang terdekat. Benar nggak? Apakah itu orang tua, kakak, adik, paman, tante, we know it. Orang-orang terdekat kita. Mungkin kita punya definisi orang dekat yang berbeda ya teman-teman. Kita sendiri yang mengartikannya. Tapi teman-teman bisa bayangkan, kalau misalnya nih, ada orang yang memang kita nggak kenal dia siapa, nggak begitu sering interaksi dengan kita juga, mereka juga mungkin belum pernah ketemu dan ngobrol langsung dengan kita, terus menyepelekan kita, yang nggak premeh kita, dan nggak yakin dengan apa yang kita kerjakan, kita jadi olok-olok, ya saya lima halu, sedang mimpi di siang bolong kali nih orang, atau kenapa saya udah mulai nggak yakin dengan target dan cita-cita sendiri. Atau pertanyaan-pertanyaan personal kayak, kapan lulus kuliah terutup teman-teman yang sedang kuliah, yang udah lulus sekarang kerja di mana, kapan nikah, yang udah nikah kapan punya anak, dan seterusnya. Itu nggak akan begitu berarti teman-teman, dibandingkan yang bertanya tadi, mulai tidak yakin, mulai mengolok-olok kita, menyepelekan kita, adalah orang-orang terdekat kita. Sebisa orang tua kita yang mulai nggak yakin dengan cita-cita kita, atau sudah mulai berbeda pandangan, dalam melihat visi dan masa depan, bersama pasangan misalnya. Atau pertanyaan-pertanyaan kayak tadi ditanyakan oleh kakak, adik, om, tante, bahkan sirkel pertemanan terdekat kita. Untuk itu, tantangan duri dalam daging ini, mutlak adalah tentang seberapa besar rasa yakin kita terhadap apa yang sedang kita kerjakan, terhadap apa yang sedang kita perjuangkan, dan terhadap apa yang sedang kita bangun. Jangan pernah mau teman-teman mencari motivasi dan validasi dari luar, karena berbagai ketidakpastian dan perkataan orang justru akan membuat kita nggak yakin dengan target dan dengan goal yang mungkin belum ada atau jarang orang yang mengerjakan itu sebelumnya. Namun sekali lagi, selalu ada para pemenang baru dibalik sebuah krisis. Jika ini memang menjadi salah satu tahun kritis, maka mari pastikan kita termasuk orang yang minimal bertahan, syukur-syukur bisa keluar sebagai pemenang dengan terobosan ide, action, dan habit baru kita. Tantangan yang kedua adalah too much information dan kita nggak bisa filter, alias critical thinking kita rendah. Mulai dari sebab akibat, aksi-reaksi, jika maka, input, output, silakan kita mau pakai rumus critical thinking yang mana. Efeknya apa? Kita nggak bisa buat keputusan, kita nggak tegas dengan diri sendiri, kita juga nggak bisa memutuskan untuk lingkungan, nggak disiplin dan nggak konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Udah tuh, jadi satu paket manusia yes man atau people pleasure yang semuanya diikutin, semuanya diiyain, semuanya dijalankin. Alih-alih menjadi manusia yang produktif di tahun 2023, kita justru kembali menjadi manusia yang sibuk di tahun ini. Tantangan yang ketiga adalah makin dimanjakan dengan yang instan, makin suka dengan yang cepat. Karena udah banyak banget tools untuk mempercepat dan nge-skip proseskan ya. Dan kita semua tahu itu. Sally bukan bilang bahwa itu semua negatif dan nggak ada positifnya ya. Ada. Dan sudah barang tentu ada, teman-teman. Namun, saat kita nggak lagi menghargai proses dari berjuang, menikmati proses saat kita berkaryo misalnya, merasakan sakit dalam konsisten, maka easy come, easy go. Cepat dapatnya, cepat juga perginya. Sebutlah tools-tools yang sekarang ada dalam dunia pendidikan, yang sekarang amat sangat membantu mempercepat proses kita menyelesaikan tugas. Atau dalam dunia kreatif, seperti begitu banyak AI yang bisa membantu social creative campaign, avatar AI, voice over AI otomatis, dan seterusnya, yang percaya deh, teman-teman, justru ini yang membuat generasi kita jadi tahu banyak, tapi hanya di permukaan, nggak mendalam. Dari luar terlihat indah, dari jauh terlihat kuat, namun saat diberi sedikit tekanan, pressure, tekanan hidup, cobaan, tantangan, social pressure dari orang-orang sekitar, yang bisa datang dari mana aja dan kapan aja, juga dalam bentuk apa aja, generasi kita nggak kuat. Makanya ada istilah Industry Society 5.0, sangat memungkinkan kita semua menjadi pemain, menjadi creator, karena alat, tools-nya, semuanya nyaris sudah ada dalam genggaman kita, sangat mudah dioperasikan. Namun zaman ini justru adalah tentang manusianya, bijak nggak dalam menggunakannya, kita tetap menghidupkan sisi-sisi kemanusiaan kita nggak, seperti empati, kreativitas, iman atau keyakinan, standar dan nilai dalam berkarya, dan seterusnya. Karena justru itu yang akan membedakan manusia dan AI atau teknologi itu sendiri. Dan posisinya tetap akan manusia yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan manusianya. Untuk itu, stay humanis, tetaplah menjaga sisi-sisi kemanusiaan kita, apapun profesi kita, agar kita tetap sadar, dan agar kita tetap hidup sebetulnya. Tantangan yang keempat adalah ego. Well, teman-teman ini sebetulnya udah sering banget kita bahas, baik di seminar online, seminar offline, maupun di video-video ada apa. Simple, sepele, tapi efeknya kemana-mana. Karena ego itu ada, tapi nggak kelihatan. Bahkan kadang-kadang nih, kita jadi samar dan abu-abu merasakan kehadirannya. Saat kita benar-benar memforsir diri dengan target, dengan kerjaan, achievement atau pencapaian, untuk teman-teman yang main di sosial media misalnya, mengejar like, jumlah share dan engagement orang, diakui atau tidak diakui, popularitas, dan seterusnya, ada kereselit ego, yang ternyata butuh banget kerendahan hati untuk menyadari, oh, ini ego yang sedang bermain, bukan tentang kesadaran kita seutuhnya. Saya bukan bilang bahwa ego itu nggak penting ya teman-teman. Ego itu penting. Dan ternyata keberadaannya adalah sebuah keniscaya dalam diri manusia. Nggak ada orang hebat yang nggak punya ego. Orang hebat, pasti egonya besar. Karena ego itu bisa ngebuat kita go big or go home. Sukses ya sesukses-suksesnya, tapi kalau hancur ya sehancur-hancurnya. Namun satu hal yang pasti teman-teman, ego itu harus bisa kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan ego. Dan kalau ada yang bisa mengendalikan ego, jawabannya bukan orang tua kita, bukan guru kita, atau dosen kita, bahkan bisa jadi bukan pasangan kita. Jawabannya adalah diri kita sendiri. By the way, seni mengendalikan ego akan kita bahas di video ada apa selanjutnya ya. Pastikan teman-teman nggak kelewatan video selanjutnya. Dan tantangan yang kelima adalah males dan baperan. Udah, ini penutup dari tantangan dan penyakit anak muda di tahun 2023. Segala kemudahan dan kecepatan yang ada ngebuat kita jadi malas. Retical thinking yang rendah juga ngebuat kita nggak bisa menyeimbangkan mana logika, mana perasaan. Alhasil, yang harus dikerjakan, malah ditunda-tunda. Yang tidak harus dikerjakan, malah didahulukan. Males gerak alias mager dan bakal rapuh banget dengan perasaan diri sendiri. Kalau bahasa kasarnya adalah kita jadi gampang dimohongin, ditawarin ini dan itu, dimanipulasi. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Logical falsi bakal terjadi besar-besaran di tahun 2023 bagi mayoritas kita ya. Sehingga orang yang berbuat baik berdasarkan value yang benar misalnya, akan terlihat aneh karena minor atau jumlahnya kecil atau sedikit. Yang jujur akan dianggap culun. Yang menjaga adem dan etitude akan dianggap kaku dan nggak asik. Yang berintegritas akan terlihat aneh. Dan seterusnya. Nah, di lelahnya teman-teman, ini menjadi tahun-tahun penting dan terjadi begitu banyak ketidakpastian. Mulai dari ekonomi, politik, psikologi, atau kesehatan mental yang sering banget disebut oleh anak muda. Pendidikan juga makin ke sini, arahnya mulai bergeser. Untuk itu, memastikan kita bisa menghandle lima tantangan ini, minimal dalam diri kita masing-masing. Syukur-syukur, kita bisa saling dan ajak sesama kita anak muda, akan membuat kita tetap kuat dan tetap menjaga. Bahkan membawa harapan untuk kita, untuk lingkungan, bukan nggak mungkin. Untuk Indonesia 2045, layaknya yang digadang-gadang oleh semua orang. Nah, teman-teman, segitu dulu video Adapa kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Jangan lupa komen di bawah kira-kira tema apa lagi yang akan kita angkat di episode selanjutnya ya. Sampai ketemu di video Adapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Adapa selanjutnya. Sampai ketemu di video Adapa selanjutnya. Sampai ketemu di video Adapa selanjutnya. Terima kasih.